Intro Saudara pemerintah Provinsi Riau menghadirkan Ustadz Adi Hidayat untuk mengisi peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau kompak menghadiri peringatan Tahun Baru Islam ini Ustadz Kondang yang sangat akrab di Sapa Uwah tersebut menjelaskan bahwa satu Muharram itu sendiri bagi orang-orang beriman merupakan momentum untuk konsisten dan komitmen dalam meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah SWT serta menjauhi segala larangan dari Allah SWT dan Rasulnya Di setelah kesempatannya, Uwah pun tak lupa berpesan kepada seluruh cipitas Akademika Umri agar menciptakan resolusi kehidupan dengan konsep dan persiapan yang lebih matang Uwah mengajak seluruh umat Muslim agar dapat memaknai arti sebenarnya dari peringatan Tahun Baru Islam terutama untuk dapat mengetahui apa saja yang dibolehkan dan dilarang dalam agama sehingga dapat menuntun kita ke dalam perbuatan yang dirudai oleh Allah SWT dan Rasulnya Orang yang serius berhijrah, ingin mendekati Allah dan Rasulnya, maka rupus pertama kali yang tahan oleh Allah dan Rasulnya Itulah satu nama yang dilengkapkan diperbuka Tahun Ijriah yang mengatakan Orang yang serius berhijrah itu, dia mempunyai komitmen meninggalkan semua aspek yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Hukumnya haram dari kata hormat Hormat itu diserapkan dengan bahasa Indonesia Jadi hormat Hormat itu menanggungkan kemuliaan pada satu keadaan yang tinggi nilainya Kenapa muncul hukum haram? Asalnya bukan ingin membatas aktivitas Tapi spiritnya menjaga kehormatan hamba Supaya tidak jatuh kemuliaan di harapan om dan makhluk Karena satu-satunya di antara makhluk yang Allah cipta dengan segenap kemuliaan itu Itulah manusia Rektor Umri, Syedul Amin mengatakan Umri saat ini juga sedang berbenah memperbaiki diri Umri juga punya cita-cita luhur dan tinggi Yaitu mengadakan pusat Tafis Bukan hanya di tingkat fakultas, tapi juga sampai tingkat universitas Kita, Universitas Muhammadiyah-Diawan, sedang berbenah Kita akan memperbaharui dan melengkapi Dr. Aidir, mantan UMH-DSR, Provinsi Riau 2B Yaitu akan mengadakan Sender Kota Tafis Pusat Tafis bukan hanya di level universitas, tapi sampai ke level fakultas Sehingga apapun jurusan dan fakultasnya Anak-anak kita harus mampu menghafal Al-Quran Dengan target mahasiswa Umri nantinya bisa menghafal Al-Quran dan bisa menjadi lulusan Tafis Yogi Sastar Harja melaporkan